Kalena dhammad sawanang etamang kalamut tamang Penuturan siair dhamma pada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa pali. Namun, dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa pali dari bait-bait dhamma pada ini. Untuk siair palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhamma pada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Terawada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaghipala.or.id di bagian dhamma pada. Semoga siair pali dhamma pada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namotasabhagavato arahato samma sambutthasa namotasabhagavato arahato samma sambutthasa namotasabhagavato. Sambutthasa namotasabhagavato arahato samma sambutthasa. Pembacaan baik-baid dhamma pada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya baik tersebut oleh buddha gautama. Brahmana Wakga Kelompok baik tentang Brahmana Bait 413 Candang wawimalang suddhang Wipampasana manawilang Nandibhawaparikkinang Tamahang brumi brahmanang Bait 413 Artinya Seseorang yang tanpa noda Bersih Bersih Tenang Dan jernih batinnya seperti bulan purnama Maka ia kusebut seorang Brahmana Kisah latar belakang dibabarkannya baik 413 Brahmana Wakga Oleh buddha gautama Kisah Candabha Thera Candabha Thera dalam salah satu kehidupannya terdahulu membuat persembahan kayu cendana kepada sebuah stupa di mana relik buddha kasapa diabadikan. Karena Perbuatan baik ini Ia dilahirkan kembali dalam keluarga Brahmana di Sawati Ia dilahirkan dengan tanda yang istimewa yaitu sebuah lingkaran cahaya yang memancar dari sekitar pusarnya Karena lingkaran cahaya ini menyerupai bulan Ia dikenal Ia dikenal sebagai Candabha Kepada Ia dikenal sebagai Candabha Ia dikenal sebagai Candabha Ia dikenal sebagai Candabha Ia memberitahu para Brahmana Dan kotornya tubuh ini Terdiri dari 32 unsur pokok tubuh Dalam beberapa hari Candabha mencapai tingkat kesucian arahat Ketika para Brahmana yang menunggu di luar wihara datang untuk menanyakan apakah ia telah mendapatkan mantra tersebut Candabha menjawab Engkau sebaiknya pulang kembali sekarang Karena aku tidak lagi berada pada pihak yang akan pergi bersamamu Para Biku yang mendengarnya pergi menemui Sang Buddha dan berkata Candabha dengan cara itu menegaskan bahwa ia telah menjadi arahat Kepada mereka Sang Buddha menjawab Candabha mengatakan yang sebenarnya ia telah memusnahkan semua kotoran batin Kemudian Sang Buddha membabarkan baik 413 berikut Seseorang yang tanpa noda bersih tenang dan jernih batinnya seperti bulan purnama Maka ia kusebut seorang Brahmana Yang kedokan Yang kedokan Yang ketiging Yang ketika Yang ketiging Yang ketiging selamat menikmati